Pemirsa, sidak Menteri BUMN Erick Thohir di salah satu toilet SPBU di Kecamatan Balasan, Propolingko, Jawa Timur viral. Dalam video yang beredar, Menteri BUMN meminta agar menggratiskan fasilitas toilet umum di seluruh SPBU Pertamina. Dalam video diunggah ke media sosialnya, Menteri BUMN Erick Thohir heran ketika mendapati adanya kisaran biaya Rp2.000 hingga Rp4.000 bagi masyarakat umum yang menggunakan toilet umum SPBU Pertamina yang berlokasi di Kecamatan Malasan, Propolingko, Jawa Timur. Erick tampak berbincang dengan penjaga toilet di SPBU tersebut. Penjaga toilet mengaku tidak tahu karena hanya ditugaskan oleh pengelola SPBU. Erick pun meminta Direksi Pertamina menggratiskan toilet di seluruh jaringan Pertamina. Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Peraturan ini pun disebut berlaku pada seluruh SPBU Pertamina termasuk yang dikelola swasta. Pihak Pertamina sendiri akan mensosialisasikan kembali ke para pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan kemasyarakat, tak hanya layanan BBM, tapi memastikan ketersediaan toilet secara gratis dan memperhatikan kebersihan serta kenyamanannya. Tim Liputan melaporkan.